Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat, sesempuh Desa Mekal Bapak Lurah, peserta Ibu dan Bapak Ibu hadirin kelompok Tani se-Desa Mekal Ya Bapak Ibu, gimana kabarnya? Kali ini kita dapat berjumpa lagi Bapak Ibu di pertemuan kelompok Tani ini Gimana kabarnya? Ya, sehat. Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohim Ya, Bapak Ibu, kali ini saya disini ingin tanya kepada Bapak Ibu semua Kalau Bapak Ibu kan punya Tegal di Mekal, mayoritas Tegal ya Ya, betul Ibu? Ya, betul. Ya, betul. Ya, saya mau tanya Lahan Bapak Ibu itu tegalnya ditanam apa? Monggo dijawab, ya apa? Sengon. Ya, jati. Terus apa lagi? Satu lagi. Monggo. Oh, mau nih. Ya, Bapak Ibu bagus sekali sudah memanfaatkan Tegal Lebih baik ditanamin tumbuhan yang produktif daripada rumput Ya, tapi Bapak Ibu kalau jenengan tanam tumbuhan kayu Panjengan panennya berapa tahun sekali? Kalau tumbuhan kayu Monggo dijawab Berapa, Bapak? 8. Ya, ada yang 8. Terus 10. Ada yang berapa? 30. Berarti panennya berapa kali? Sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu Bapak Ibu umurnya berapa sekarang? Bapak Bapak? 40. Ya, 40. Anggap saja Bapak nanti umurnya sampai 60 tahun ya Pak. Gak apa-apa ya. Ini perumpamaan. Gak pendoakan yang jelek-jelek ini. Ya, 60 tahun. Kita ambil panen 10 tahun ya. Umur Bapak sekarang 40 tahun. Umurnya sampai 60 tahun. Nah, berarti Bapak sama Ibu panennya berapa kali? Dua kali. Iya. Seumur hidup cuma panen dua kali. Harganya gimana kayu semakin sekarang ini Bapak? Berapa? Murah. Iya, betul Bapak. Murah. Jadi Bapak kalau kayu itu memang sudah bagus daripada tidak ditanamin apapun. Tapi jika dibandingkan tanaman buah Bapak, gimana menurut Bapak? Kalau tanaman buah itu panennya apa 10 tahun sekali? Iya. Yuh, ya tuh. Enggak. Setahun sekali atau tiap tahun. Iya. Berarti Bapak Ibu monggo panjenengan daripada ditanamin tumbuhan kayu, ditanamin tumbuhan buah. Contohnya apa Bapak? Iya. Monggo dijawab? Iya, bukan. Terus? Kelengkeng. Iya, betul. Contohnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, daripada kayu jenengan panen 10 tahun sekali, atau jika umurnya Bapak sekarang, umurnya namun? 60 tahun. Berarti Bapak panen berapa kali? Dua kali. Sedangkan kalau Pak ditanamin tumbuhan buah, Bapak Ibu panennya berapa kali? Iya, kebajak. Dari kecil sampai buah tiga tahun. Berarti 17 kali Bapak Ibu panen dengan harga. Apakah alpukas sama kelengkeng harganya murah Bapak Ibu? Gimana? Iya, mahal. Betul sekali Monggo. Bapak Ibu semua, saya sebagai penyulung, memfasilitasi dan memberikan informasi kepada Bapak Ibu semuanya. dan Bapak Ibu sendiri yang mengeksekusi lebih baik tumbuhan buah-buahan daripada kayu. Betul buat Tuan Bapak Ibu? Iya, betul. Tempat tangan buat kita semua. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu. Semoga bermanfaat penyulungan kali ini. Saya akhiri. Bila saya ada banyak salah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!